Maka disini dijadikan bahwa dia menjadikan tandingan kepada selain Allah, menjadikan tandingan selain Allah kepada permasalahan berdoa dan juga dari manusia dan juga dari jin. Maka ini adalah perkara yang masuk kepada kesyirikan yang besar. Kenapa? Karena berdoa hanya kepada Allah saja. Kalau berfirman, Berdoa hanya kepada aku, aku akan memberikan jawaban kepada kalian. Maka berdoa kepada para habaib yang sudah meninggal, kepada wali-wali, nabi-nabi yang sudah meninggal, Hukumnya paling besar dari dosa-dosa di sisi Allah. Maka ini soal yang pertama. Ayudhan bin A'dham, ayudhan bi A'dham, dosa apa yang paling besar? Antaja ala lillahi niddan wahuwa kholakok. Dosa terbesar adalah di saat kamu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, maka itu dosa yang paling besar. Dan diingatkan di sini wahuwa kholakok. Dan dia adalah yang menciptakan kamu. Maka terbayang bagaimana Allah menciptakan kamu, dan kamu melaksanakan peribadatan kepada selain dia. Menjadikan manusia diibadahi, menjadikan jin diibadahi, iblis diibadahi. Maka ini dosa yang terbesar. Maka dari kecerdasan sahabat Ibn Mas'ud, mengatakan di sini, Inna dhalika la'adhim. Di saat disebutkan wahuwa kholakok, padahal dia yang menciptakan kamu, dan kamu berdoa misalnya kepada selain Allah. Maka dia berkomentar, Inna dhalika la'adhim. Maka ini adalah perkara yang besar. Allah menciptakan kita. Membina kita. Dari kecil, diberikan ilmu. Bisa makan, bisa minum, bisa belajar. Sekarang dari yang tadinya sendiri, mempunyai ilmu, mempunyai uang, sekarang sudah menjadi kepala keluarga. Mempunyai anak, mempunyai istri banyak, dan seterusnya. Maka kenikmatan yang Allah berikan ini, mana? Malah kamu menyembah kepada selain Allah. Wahuwa kholakok. Maka berkata Ibn Mas'ud, Inna dhalika la'adhim. Maka ini adalah perkara yang sangat agung. Menyelisihi Allah dari perkara yang sangat agung. Allah yang menciptakan kita, dan memberikan rizki kepada kita, dan berdoa bukan ke Allah, ataupun berdoa kepada Allah, dan berdoa kepada makhluk selain Allah. Maka ini perkara yang sangat besar. Qultus summa ayyun. Aku berkata, summa ayyun, lalu apa lagi? Ini pun dari kecerdasan Abdullah Ibn Mas'ud, bertanya dari perkara-perkara yang mengerikan. Setelah dijawab tadi, kesyirikan paling besar, sesuai dengan ayat, Inasyirka la'adhim. Bahwa sungguhnya kesyirikan itu dosa yang paling besar. Kedholiman yang paling besar. Maka begitu pun di sini. Disebutkan, kedholiman yang paling besar adalah kesyirikan. Summa ayyun. Kalimat summa yufidu at-tartib. Maka maknanya, yang disebutkan kedua ini, di bawah dari kesyirikan. Dan perkara ini, mungkin di zaman now, ada atau tidak, wallahu a'lam. Namun dulu di zaman jahiliyah, masyur. Menandakan bahwa orang yang hidup di zaman jahiliyah, kenapa dinamakan jahiliyah? Karena benar-benar menyelisihi peradaban manusia. Coba, di antara kita misalnya. Ada yang melaksanakan seperti ini. Apa yang kedua? Antaktula waladak, tahof, anyat ama ma'ak. Maka kamu membunuh, dari, anakmu, terutama anak perempuan yang baru lahir. Takut anak itu ikut makan dengan kamu. Ada, yang seperti ini. Sudah menikah, kemudian, ingin mendapatkan anak. Kemudian setelah mendapatkan anak perempuan, malu aku punya anak perempuan. Maka akhirnya dikubur hidup-hidup. Lihat cara membunuhnya juga. Dikubur hidup-hidup. Jadi hidup dikubur. Kemudian, disebutkan juga, dikarenakan takut, menjadi miskin. Takut, ikut makan dengan kamu, dan kamu susah mencari makan. Karena tanggungannya banyak. Kalau tadi, dia, dengan istrinya saja. Sekarang ditambah dengan anaknya. Apalagi anak perempuan harus memberi, pakaian busana perempuan. Lebih mahal. Ada bonde, ada, untuk mengkepang rambut. Dan setelah gede sedikit, butuh pampers, haid, dan sebagainya. Berbeda dengan anak laki-laki. Tidak butuh perawatan yang, berlebihan. Membeli alat-alat, perempuan, dan sebagainya. Maka disini adalah dosa yang besar. Paling besar setelah sirik, membunuh dari anak-anak keturunan kita, karena takut miskin. Maka disini, apakah ada? Di zaman Nau. Wallahu'alam, orang-orang yang melaksanakan aborsi, itu karena bukan, tidak ingin anak ini ikut makan. Tetapi takut ketahuan. pacaran SMA, atau di kampus, maka bapak ibunya berpikir, anaknya ini, belajar dengan baik. Ternyata, belajarnya terlalu baik, kepada laki-laki lain, akhirnya bunting. Maka, setelah empat tahun kuliah, bukannya mendapatkan, bisudaan, malah, mendapatkan anak. Maka agar tidak diketahui, karena dia itu bunting, terutama oleh bapak ibunya, yang berada di pulau. Selain dari pulau, anaknya kuliah, kuliah di Jawa, bapak ibunya di Sumatera, akhirnya dia melaksanakan abortus. Makna abortus adalah, membunuh dari janinnya. Bukan di sini karena, takut miskin, kebanyakan di zaman Nau, tapi takut ketahuan oleh, orang tuanya, kalau dia, bunting duluan. Alhasil, perkara ini ada di zaman jahiliyah, dan ma'ruf. Bi'aidan bin Qutilat, maka akan, mempertanyakan mereka, para anak-anak kecil, yang dibunuh itu akan bertanya, kenapa aku dibunuh, tanpa dosa? Dan di sini, perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, kultus suma ayun. Lalu apa yang ketiga? Ya Rasulullah, dari perkara yang sangat besar, dosanya. Dan ini perkara, yang ketiga ini, perkara yang sekarang, jadi tren. Yang sekarang, jadi perkara yang dianggap, mudah dan gampang, dan lagi trendy, lagi zaman, lagi viral, dimana-mana. Padahal dosanya, sangat besar. Antuzania, bihalilati jarik, kamu berzina, dengan istri, tetangga kamu. Maka di sini, sedang ngetren, dimana-mana, perselingkuhan. Dimana perempuan-perempuan, yang berselingkuh, dengan suami orang, itu sudah menjadi trendy, di zaman now. Baik di kantor, ataupun, untuk tetangga. Karena tetangganya pelaut, jadi the Popeye, jadi Popeye of the Sailor Man, pelaut yang tidak pulang, kecuali 4 bulan, lima bulan. Maka, daripada, menganggur, istri tetangga, ya tidak apa-apalah, dikerjain. Maka akhirnya, perkara seperti ini, menjadi trendy, dan viral. Dan berapa, daripada, para tetangga, makma, ribut, dasar pelakor, perebut laki-laki orang, oleh tetangganya sendiri. Karena, tetangganya, membuat rumah kos-kosan, petugas, ataupun, untuk perempuan-perempuan, karyawati, dan sebagainya. Maka, akhirnya, karyawati-karyawati itu pun, dari tetangga, yang akhirnya, digilir juga. Alhasil, ini adalah perkara, yang sangat besar, di sisi Allah. Namun, di zaman now, perempuan-perempuan, yang merebut laki-laki orang, menjadi kebanggaan, bahwa dia bisa merebut, suami, orang. Maksudnya, perempuan ini, tidak membahagiakan suaminya, kecuali aku. Maka, aku mempunyai profesi, yang sangat baik, yang mana bisa, membahagiakan, suami orang. Istrinya, tidak membahagiakan, tapi aku, membahagiakan. Alhasil, permasalahan-permasalahan, selingkuhan, di zaman now, adalah perkara, yang viral, apalagi, perselingkuhan, selama, selebritis, dan, selebgram. maka, para selebritis, bintang-bintang film, ataupun, bintang-bintang panggung, dari musisi, itu sudah biasa, melaksanakan selingkuhan. Dan, bagi mereka, itu adalah, bahkan, suatu, pamor, dimana, seorang perempuan ini, dari penyanyi, bisa, mengambil, simpati dari, suami, yang penyanyi juga, dari istri orang. Dan, ini, adalah dosa yang sangat besar. Maka, yang ketiga, antuzaniya bihalilah tijarik, halilah maknanya, istri. Dimana, dia berzina, dengan istri, tetangga kamu. Kenapa, dijadikan dosa yang paling besar? Dari segi kemanusiaan, dan dari segi syariah, karena, tetangga, adalah, mempunyai kewajiban, yang besar, bagi kita. Seorang muslim, mempunyai kewajiban, kepada tetangganya. Itu asalnya. Seperti, di dalam hadith, layu'minu ahadukum, ataupun layu'min, mangkana yu'min billah, wal yawmil akhir, fal yukrim jarohu. Barang siapa yang, dia itu beriman, kepada hari akhir, dan beriman kepada Allah, fal yukrim jarohu, agar memuliakan, tetangganya. Dan pada hakikatnya, tetangga itu adalah, orang yang terdekat. Nabi, mewasiatkan, sampai kepada, tujuh, tetangga, dari pintu. Itu lebih dekat, daripada, keluarga, nasab, yang mana dia lebih jauh. Seperti, tetangga, yang dekat dengan kita, kita tidak tahu, bagaimana keadaan nasabnya, namun, di sini dia lebih dekat, daripada nasabnya, yang berada di tempat yang jauh. Maka jika ada, suatu perkara yang urgen, kebakaran, atau ada hewan yang masuk, atau ada pencuri yang masuk, kita lebih dahulu, untuk menyelamatkannya, daripada keluarganya, yang ada di negeri yang jauh. Sapan, kapan sampainya. Kita lebih, berhak. Maka, tetangga, di dalam Islam, mempunyai, aturan-aturan tertentu, dan di sini, dari aturannya adalah, dosa yang paling besar, mengkhianati tetangganya. Maksudnya, di sini, orang ini mengganggu, dari istrinya, dan suaminya percaya, kepada tetangganya. Maka akhirnya, suaminya pelaut ini, mewasiatkan kepada tetangganya, mohon jaga keluarga saya, saya mau berlayar, empat bulan. Kemana? Berlayar ke Australia. Pulang pergi. Ekspor import. Saya menjadi nahkoda. Tolong dijaga, anak saya, dan istri saya, ini uang, berikan, bla-bla-bla. Oh siap, orang ini, sangat baik. Saking baiknya, dibantu juga kebutuhan istrinya. Empat bulan itu, istrinya mungkin, pusing, diberikanlah panadol oleh dia. Panadol, 500 miligram. Alhasil seperti itu. Alhasil seperti itu. Maka akhirnya, dia masuk kepada dosa yang besar, dan disini masuk kepada pengkhianatan, dari hak tetangga. Maka akhirnya setelah pulang, bagaimana? Tetangga kita, istrinya bilang, oh sangat baik. Dimana dia servisnya? Servisnya mantap. kaget suaminya. Servisnya mantap. Iya. Sangat baik. Memberikan segala sesuatu. Memperhatikan sangat detail, dari alif sampai ya. Masya Allah. Ternyata dikhianati. Suami ini oleh, suami tetangganya. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi'illahuna wa jazakumullah.